oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama sensei des oke jadi saya sudah ada upload video sudah agak lama karena kesibukan ya karena kesibukan dan Alhamdulillah hari ini saya bisa membuat konten lagi dengan mereview helm cpx cross ini X7 ya cpx X7 nah seperti barangnya dan sebelum video ini dimulai jangan lupa di klik tombol subscribe dibawah ya karena subscribe itu gratis jangan lupa dinyalakan tombol lonceng nanti kalau saya mengambut video terbaru dulu kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi Oke langsung saja kita bahas ini helm cpx ya kita mereview helm dari keluarga cpx lagi telah dulu saya pernah mereview yang fullmon ya yang top juga sudah pernah ini saya dapat lagi yang seven days ya saya ini disana ya nah biasanya seven days ini saya dapat sudah sama dengan Google nya ini Google nya merek OSB ya terpasang OSB seperti ini dan ini helm cpx sama seperti yang helm yang sudah saya review review dulu ya ini dibentuknya seven days X7 ini cpx kurang lebih bobotnya atau beratnya dua kilo ya dua kilo sama seperti ini ini ukurannya L ya ini ukurannya L kita lihat dari tampak samping kanan seperti ini motifnya ya motifnya jpx7 ini harganya kurang lebih barunya sekitar 500 ya belum sama Google nya maksudnya helm saja belum sama Google dan kalau OSB ini barunya antara 120 150-an 450-an nah ya dapat samping kiri seperti ini sama seperti tampak tamping kanan tadi ini disini ada ventilasi satu ini ada ventilasi lagi 1231236 ya di sini terus depan lubangnya satu lagi c2 ventilasi terus kelihatan nggak ya di atas sini nah di atas sini lagi nih ada ventilasi lagi ada dua ventilasi di sini ya di atas sini ada lambang cpx oke terus kita ke belakang nah jadi belakang ini juga ada ventilasinya ya sini channel dua ah ini juga ada lagi sini nah ini disambil sini juga ada terus kalau saling saling atas seperti ini nih seven days nah seperti ini terus ini ya ya atasnya dosen cpx nah sini cpx ini kalau kalian topinya ini pengen agak naik ini tinggal di kunci L terus naikkan saja ya terus nih untuk penguncian ya pengunciannya sudah pakai double ring ya double ring ukurannya L ini masih tebel ya masih tebel banget dan helm helm ini saya jual ya mungkin kalau kalian pengen beli helm jpx baru atau bekas itu nanti bisa hubungi saya di nomor WA yang saya taruh di deskripsi nanti ya menerima jual beli helm baru atau bekas ya Insya Allah kirim-kirim sampai seluruh Indonesia Insya Allah mana ya yang dulu saya sudah pernah gilip ke Solowasi itu untuk KYT falcon ya jadi falcon kita ini juga saya jual mungkin kalau kalian minat bisa WA nomor dibawah ini ya Oke mungkin sampai sini dulu video kali ini yang sudah melihat dari tadi saya ucapkan terima kasih jangan lupa di subscribe like dan nyalakan tombol lonceng ya